Kembali lagi dengan saya, owner pimpin aquarium Jika anda melihat tank yang ada di belakang saya Kita hanya cycling selama 3 hari Lalu hari keempat kita sudah memasukkan biota yang full house Jadi kita memasukkan predator ikan hiu yang size cukup besar Banyak orang yang berpendapat adalah impossible bisa melakukan cycling hanya 3 hari Karena saya dari mulai menjalankan filter benar-benar 3 hari full Hanya dengan bantuan bakteri dan reducer ala pimpin aquarium Memang pada awalnya, pada saat kita baru memasukkan ikan hiu Begitu banyak, air tank ini baunya benar-benar sangat amis Jadi benar-benar bau-bau hiu Banyak orang yang mengalami kegagalan Walaupun dia sudah melakukan cycling cukup lama Bahkan ada yang sudah cycling kurang lebih 1 bulan Anda bisa lihat Sesudah dimasukkannya biota Minggu pertama mungkin masih aman Tetapi minggu kedua, minggu ketiga Sudah mulai terjadi serangan WS Dan ikan sudah mulai bermatian Itulah sering terjadi bagi newbie Tank mengalami crash Memang pada awal minggu pertama semuanya nampaknya indah Tidak ada problem Tetapi berjalan menuju minggu kedua, minggu ketiga Tank akan mengalami crash Makanya ada istilah new syndrome aquarium Banyak sekali newbie gagal pada tahap cycling awal Cycling awal itu adalah pada minggu pertama Minggu kedua dan minggu ketiga Kita masih sebut adalah cycling awal Jika Anda tidak ekspert Atau Anda tidak tangkap dengan perubahan kimiawi air yang terjadi Maka Anda pasti akan mengalami kegagalan Makanya sering terjadi new syndrome aquarium Dimana satu ikan sudah nampak ada gejala-gejala white spot Kemudian perlahan-lahan satu aquarium seluruhnya akan terkena white spot Dan pada umumnya mereka akan gagal total Dimana rahasia kita bisa Membuat cycling tiga hari ala pimpin aquarium Dan Anda boleh bisa lihat Tank saya tidak ada mengalami crash Karena benar-benar kita memakai double dosis Bakteri aerob dan anaerob Untuk menguraikan amoniak Saya juga memakai skimmer ala pimpin aquarium Dua unit Skimmer akan saya tunjukkan nanti Bagaimana buihnya pada saat kondisi normal Sebelum feeding Nah kemudian sesudah feeding Anda akan lihat Level amoniak yang ada di dalam air Akan naik sangat drastis sekali Sehingga skimmer akan bekerja cukup berat Nah disinilah kunci rahasia kita sebenarnya Bagaimana kita bisa menhandling Level amoniak yang terjadi Sehingga tidak membuat tank kita crash Kita akan memberikan feeding time untuk ikan ini Dan kemudian akan kita lihat Bagaimana reaksi dari skimmer bekerja Sesudah kita feeding time Ini adalah makanan sehari-hari Daripada ikan yang kita pelihara Ini adalah ikan denjis Yang kita pilih ukuran-ukuran kecil Agar tidak merusak air daripada tank kita Nah ini akan kita berikan makan Ikan-ikan kita saat ini Ini adalah skimmer Buatan ala pimpin akwarium Anda lihat buihnya masih dalam keadaan normal Tetapi nanti sesudah feeding time Anda akan lihat perubahannya Terima kasih telah menonton! Anda bisa lihat sekarang semua ikan sudah terbiasa Dengan pemberian makan yang rutin setiap hari Dan ikan-ikan ini semua sudah makan dengan lahapnya Jadi Anda bisa lihat ikan ini Semuanya dalam keadaan terawat Dan kondisi yang sehat sempurna Dan semuanya sudah mau menerima pakan Jadi ikan ini Anda bisa lihat Kondisi air sangat bagus sekali Kondisi ikan juga sangat baik sekali Ini karena parameter air juga tetap kita jaga kondisinya Nah ini adalah tank yang kita cycling hanya 3 hari saja Tetapi hasilnya Anda bisa lihat Jadi tidak perlu harus menunggu cycling yang cukup lama Cukup 3 hari tetapi dengan catatan Harus dipandu oleh yang sudah ekspet Jika para newbie hanya mencoba-coba Maka Anda bisa kemungkinan besar akan gagal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sesudah feeding time kurang lebih 10 menit Kita perhatikan kondisi level amoniak pada air tank kita Luar biasa sangat tinggi sekali Karena ikan hiu berbeda dengan ikan predator air tawar Jika predator air tawar sesudah makan akan kita lihat V essesnya akan banyak sekali di lantai lantai Tetapi jenis hiu tidak melepaskan veses dalam bentuk padat Kenyataannya adalah bentuk cairan Itulah yang menyebabkan level amoniak sangat tinggi sesudah feeding time Kita lihat buktinya bahwa level amoniak sangat tinggi Anda perhatikan sekarang skimmer saya bekerja cukup berat Buih yang dikeluarkan dari skimmer sudah seperti cucuran larva gunung merapi Tidak berhenti keluar Ini artinya skimmer lagi bekerja keras untuk mengeluarkan atau memisahkan amoniak daripada air tank kita Itulah sebabnya saya katakan level amoniak pada jenis predator ikan laut Itu sangat tinggi sekali bahkan menuju maksimal Oleh karena skimmer bisa bekerja dengan baik Itulah sebabnya kualitas air tetap bisa terjaga Terima kasih telah menonton! Terima kasih Anda sudah mengikuti channel Pin Pin Aquarium Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!